Oke sobat WMC kita akan melanjutkan lagi Nah ini adalah pusaka yang kapan hari Saya borong dari salah seorang rekan tosan aji saya Saya mendapatkan 5 Ternyata setelah diwarangi hasilnya cukup lumayan sobat Hasilnya untuk di pamurnya pun juga bagus Nah seperti ini Ini adalah yang pertama Coba akan saya tunjukkan kepada panjang dengan Sekaligus dengan warangkanya Nah siapa tahu nanti diantara sobat semuanya Ini ada yang berminat khususnya bagi para pecinta tosan aji pemula Biasanya kalau teman-teman pecinta tosan aji pemula Itu kebanyakan suka dengan pusaka-pusaka yang terjangkau Jadi yang sepuh dan juga terjangkau Nah ini pun juga seperti itu Ini nantinya juga akan saya meharkan juga sobat Jika diantara sobat semuanya ada yang berminat dengan salah satunya Ataupun juga dengan semuanya Karena kapan hari itu saya mereview dari 4 buah pusaka itu Yang tiga itu diborong oleh seseorang Jadi beliau sangat berkenan Akhirnya terus langsung diambil semuanya Nah ini sobat ini adalah pusaka yang pertama Kalau panjang dengan melihat untuk di bagian ini Di bagian kembang kacangnya ini dia gelung Nah kembang kacangnya ini seperti ini Gelung wayang kalau teman-teman tosan aji bilang itu Nah seperti ini Nah untuk di pamurnya pun juga sangat menyenangkan sobat Nah seperti ini Dan saya juga berpesan jika diantara sobat semuanya nih Ada yang pernah memahari pusaka dari saya Itu kebanyakan adalah masih plastikan Nah meskipun masih plastikan sobat Tapi panjang dengan juga harus tetap mengeceknya Nah harus tetap memantaunya Sekitar 40 hari sekali Ataupun juga sebulan sekali Ataupun pas hari Ini hari weton panjang dengan Silahkan dilihat silahkan dibuka Siapa tahu nanti ada sedikit kotor Ataupun juga ada biang dari karat Itu silahkan dibersihkan Itu adalah salah satu cara untuk mengecek Dan juga merawat pusaka-pusaka kita Nah ini sobat coba kalian amati Nah ini Untuk di kembang kacangnya sangat menyenangkan sekali ini Ini pusakanya sangat bagus loh ini Nah Pamurnya pun juga ini sangat menyenangkan sobat Nah ini adalah pusaka yang pertama Lalu yang kedua ini sobat Nah ini adalah dapurnya dapur brojol Nah untuk di pamurnya sendiri Ini masuk di pamur ilining warih atau banyu mili Kalau menurut saya Kalau ada yang berpendapat itu pamur Ini mas Tony Pamur adek atau pamur merambut Silahkan Nah ini adalah salah satu dari dapur yang cukup populer Bentuknya sederhana dan cukup populer Yaitu dapur brojol Ini populernya sama dengan dapur tilam upih ini sobat Nah ini Ini adalah pusaka yang kedua Dan untuk di warangkanya Untuk di warangkanya seperti ini sobat Ini kalau diserviskan sebenarnya ini pusat warangkanya bagus Kalau tidak salah ini timuhulawasan mungkin Nah seperti ini Nah ini adalah pusaka yang kedua Lalu yang ketiga ini Ini pusaka yang ketiga Ini pun juga masuk di dapur sujen ampel Nah ini sobat Ini kalau dilihat Dilihat sekilas Ini kayak Untuk dikembang kacangnya Dia kayak bungkem ini sobat Nah coba kalian amati Nah dia menempel di gandeknya Berarti ini memang bungkem ini Ini sangat luar biasa sekali ini Ini pusakannya bagus loh ini Pamornya sendiri pun juga termasuk ngebiur Jadi ini pamornya ini keluar semuanya setelah di warangi sobat Nah seperti ini Nah coba diamati Siapa tahu ini di antara sobat semuanya Ada yang berminat ini Nah kalau untuk di warangkanya Ini sobat Nah ini warangkanya tadi saya bilang bahwasnya Ini ada tulisannya Jadi saya mendapatkannya memang seperti ini Nah ini ada tulisannya Melati Mungkin ini bunga Melati mungkin seperti itu ya Karena apa? Karena ini ada tulisan lagi di bagian atas Ini kayaknya ditulis dengan sepidol Makanya terus jadinya ini Karena faktor usia Jadinya enggak terlalu terlihat Nah ini Ini yang saya katakan tadi bahwasnya nih Disini ada tertulis Prabu Siliwangi Nah ini adalah Prabu Siliwangi Saya enggak tahu ini Untuk ditulisan yang ini Kertas yang ini Kayaknya ini adalah Tempelan yang pertama Lalu ditempeli lagi dengan yang ini Nah seperti itu Kalau yang ini mungkin apa ya ini Tulisan apa ini sobat Kayak Aran atau apa ini ya Sangat unik sekali Nah ini adalah Biasanya Pusaka-pusaka zaman dulu itu Ada juga yang seperti ini Dituliskan sama pemiliknya Ini dapurnya ini Lalu pamurnya ini Dulu dapatnya dari mana itu Ada seperti itu Atau juga tuahnya apa gitu Ada Biasanya seperti itu Nah ini adalah salah satu keunikan dari Dunia Tosan Aji Tosan Aji Apa ya Lokasian Jadi yang masih Original Nah ini adalah Dapur Sujen Apel Ini Pusakanya bagus War Maaf Pusakanya bagus Dan pamurnya pun juga Sangat bagus ini sobat Lalu lanjut lagi Ini pun juga bagus Ini adalah dapurnya Tilam Sari Ini yang saya katakan tadi Bahwa Di bagian disini Ada sedikit kayak Ripandannya ini sobat Mungkin agak aus ya disini Nah ini ada Tikal alisnya Ini adalah dapurnya Dapur Tilam Sari Pamurnya ini Ngulit Semongko Nah ini pun juga Pamurnya ngebur Ini pamurnya juga Keluar Setelah diwarangi Luar biasa Bagus banget ini Nah seperti ini sobat Nah untuk di Warangkanya Penampakan warangkanya Seperti ini Nah ini Ini adalah Warangkanya Ini masih saya Biarkan apa adanya Untuk warangkanya Karena Untuk saat ini Garapan warangka saya Di tukang warangka Di tukang saya itu Masih antri Sekitar 3 Keloter Hehehe Sekitar 3 keloter Satu keloternya itu Ada beberapa Dari pusaka Mungkin bisa 7 atau 10 Gitu Banyak kok Nah itulah kenapa Saya gak ingin Disana menumpuk Akhirnya sudah Kalau yang ini Sudah tak biarkan Apa adanya saja Untuk di warangkanya Tapi untuk Dibilahnya Ini sudah Dalam keadaan Di warangi Nah kalau di tukang warang Pun juga sebenarnya Antri sobat Tapi tidak sebanyak Antrian di tukang warangka Itulah kenapa Kalau di tukang warangan Itu biasanya Agak cepat Daripada tukang warangka Nah ini yang saya katakan Tadi bahwasnya Untuk di pamornya Sobat Nah pamornya ini Dia memenuhi bilah Dia ini putih Nah kalau panjang dengan Melihat disini Ada hitam Nah ada sedikit hitam Di bagian pinggir ini Nah ini karena Apa ya Bisa dikatakan Agak aus Akhirnya terkelupas Nah muncul hitam Tapi kalau tidak terkelupas Ya seperti ini Nah dia ini Besinya putih Ini sobat Jadi pamornya ini Dia memenuhi bilah Nah ini salah satu Keunikan dari Etosan Ajin Nusantara Nah pamornya ini Dia memenuhi bilah Dan ini untuk Rabaannya sobat Ini rabaannya halus banget Ini Nah Ini rabaannya halus Saya ada beberapa dari Salah satu dari Pelanggan saya Itu suka sekali Dengan pusaka yang Ini Bilahnya ini halus Seperti ini sobat Jadi beliau Sangat suka banget Nah ini pun juga Seperti itu Ini bilahnya ini halus Kalau kita lihat Biasanya kalau putih Seperti ini Dia Dibarangi dengan Kerlip-kerlip Seperti kayak Masir Malelo Tapi disini sobat Saya tidak melihat Kerlip-kerlip Jadi Saya tidak melihat Seperti Masir Malelo Jadi ini memang Putih pamor Gitu saja Seperti ini Nah untuk digantiknya Nah seperti ini Ini adalah dapurnya Dapur Tilam Upih Kalau untuk yang ini sobat Jadi dapur tilam upih Pamornya ini Masuk di pamor apa Kira-kira ya Jika diantara sobat semuanya Ini ada yang punya pendapat Silahkan Silahkan tulis di kolom komentar Apakah ini masuk Di pamor gajih Ataukah pamor pengawak Wojo kira-kira Nah ini adalah Dapurnya Dapur tilam upih Ini adalah pusaka Yang kelima sobat Jadi pusaka yang pertama adalah Pusaka dengan dapur Sujen ampel Nah ini Sujen ampel Lalu yang kedua adalah Dapurnya dapur brojol Nah ini Lalu yang ketiga Dapurnya pun juga sama Yaitu dapur sujen ampel lagi Pak Amornya sangat menyenangkan Nah Lalu yang keempat Adalah dapurnya Tilam Sari Nah tilam sari Lalu yang kelima Adalah dapurnya Dapur tilam upih Nah ini Semoga video ini bisa sedikit Menambah pengetahuan Dan juga wawasan Khususnya bagi kalian Para pecinta Atau san aji pemula Apabila ada kesalahan Dan juga ada kekurangan Di dalam saya menyampaikan Ulasan ini tadi Saya memohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekali lagi Saya ingin mengingatkan Jika diantara sobat semuanya Ini ada yang berminat Dengan beberapa Pusaka ini Yang kita review ini tadi Silahkan langsung Menghubungi di nomor WA saya Dari saya cukup sekian Terima kasih dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Bersambungi di nomor WA Bersambungi di nomor WA